Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina 11 Juli 2022. Operasional taktis dan penerbangan tentara, pasukan rudal dan artileri menetralisir 27 pos komando angkatan bersenjata Ukraina. 53 area unit artileri Ukraina di posisi tembak serta 156 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer. 3 depot amunisi di dekat Komsomol Skoye dan Parsis Skoye di wilayah Nikolayev serta 1 sistem rudal anti-pesawat AKMOSA di dekat Severex telah dihancurkan. Jetampur SU-35 dari Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat SU-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Bogatyar di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pertahanan Udara Rusia berarti menembak jatuh 12 roket sistem roket muti peluncuran Uragan di dekat Eziom di wilayah Kharkov, Novodash Noyeh, Yubilinoyeh, Slavyano-Resp, dan Republik Rakyat Lugas, Novaya Kharkovka di wilayah Kerson, dan Kota Kerson. Secara total, 243 pesawat Ukraina dan 137 helikopter, 1.506 kendaraan udara tak berawat, 354 sistem rudal anti-pesawat, 4.020 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 741 sistem peluncuran roket ganda, 3.132 artilir lapangan dan mortir, serta 4.149 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi. Dari pihak Ukraina, memasuki hari ke-138, Kementerian Pertahanan merilis data 200 prajit Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 37.400 tentara Kremlin tewas selama konflik berlangsung. Rusia diklaim mengalami kerugian besar, total 217 jet tempur dan 188 helikopter dihancurkan angkatan bersenjata Ukraina. Belum termasuk 1.645 tank, Rusia juga kehilangan besar peralatan dan kendaraan logistik. Terima kasih telah menonton! Terus saksikan Tribun Hot News lainnya hanya di Kelo Youtube Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!